jadi ini penulis tambahkan anu ya kalau disamping maaf MTF MTF apa jenangnya Rored EPA 90 ya jadi ini Rored EPA 90 mengapa nambahkan Rored EPA 90 karena sekarang kebetulan giliran bawa EPA 90 ya Rored EPA jadi sebelumnya Evalube 2T sebelumnya lagi gas oli sekarang Rored EPA untuk membandingkan yang mana yang paling ampuh antara gasoli Evalube atau Rored karena Rored ini kental efeknya ke oli mesin langsung terasa walau walau cuma 50 ml jumlahnya cuma 50 ml tapi ya terasa sih ini RPM rendah tadi terasa kasar waktu baru berangkat menurut penulis itu ciri kurang aditif yawes karena opsinya ada dua tambahin minyak sawit atau aditif oli samping sorry tambahin oli samping atau MTF dan sebelumnya juga sudah pakai minyak sawit sudah ditambahin 100 ml jadi yang sekarang ganti MTF kalau MTF ini kesannya senyap ya lebih senyap daripada kalau pakai gasoli G1000 cuma kalau licin kok rasanya lebih licin gasoli G1000 ya rasanya mungkin karena ini olinya jadi lebih kental mungkin ya sementara gasoli G1000 lebih encer karena lebih kental halusnya lebih rata suara mesin masih ada kasarnya sih ya ini kedengaran suaranya barusan dari pantulan kendaraan ini masih hari kedua ya pemakaiannya polivelo US Loop velo penulis juga pakainya yang versi jasro MA padahal yang versi PJMU lebih murah kalau tinggal coba olivelo 20W 50 pakai yang versi PJMU aja lebih murah iya iya masih kedengar suara dari pantulan mobil kayaknya jiri oli yang terlalu encer suara trik-trik nya itu ya sayangnya pakai MTF tidak membantu suara mesin jadi ini cuma berapa kilometer tadi dari mulai pakai MTF sekarang sudah jadi kasar jadi MTM tidak banyak membantu kalau untuk bikin suara mesin jauh lebih halus mungkin dia bisa lebih kental gitu ya tapi untuk mengurangi asak-asak kayaknya kok tidak sakti lebih sakti EVALU 2T yang tidak terasa bikin halus awal-awal atau gasoli G1000 yang rasanya kalau dari sisi efek lebih awet gasoli G1000 daripada EVALU maaf daripada daripada EVALU 2T ini MTF RORET EPA ini MTF RORET EPA masih bisa untuk mengatasi suara kasar halus mesin ah ah ya sayang sekali ya itu saja sayang nanti kalau sudah jalan cepi penulis tunjukkan suara mesinnya bagaimana suaranya seperti ini ya bingung waktunya ganti olipop guy yang jelas suara mesin ini masih lebih senyap daripada motor-motor lain jadi ya mungkin terus suara sakasaknya ya masalahnya dipakai jalan pun kedengaran ya ya wis lah ini mau penulis teruskan aja ini sudah ditambah MTF lagi sudah tambah minyak sawit coba teruskan aja wis biasanya penulis mutuskan ganti oli itu pas kadang waktu sampai di rumah mau matikan mesin itu kalau ada suara berisi bagian depan mesin ya penulis putuskan ganti lihat ini nanti ada suara berisi bagian depan mesin atau enggak terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh que 었어요